Selamat sore Anda mengikuti News Update, saya Donny De Geyser. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan penerbitan surat penghentian penyedikan atau SP3 terhadap sejumlah kasus yang terkatung-katung. Hal ini disampaikan saat Komisi 3 menggelar rapat dengan pendapat bersama KPK. Terkait hal itu, KPK menyebut beberapa kasus terhambat lantaran proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP dan BPK. Pasalnya, jaksa penuntut membutuhkan jumlah pasti kerugian negara sebelum melimpahkan kasus R.J. Lino ke pengadilan. Meski demikian, Komisi 3 mempertanyakannya lantaran sudah ada puluhan kasus yang diproses tanpa adanya audit dari BPK dan BPKP. Sekarang sudah ada tersangkanya, apakah pimpinan sebelumnya menetapkan Pak R.J. Lino itu belum ada dua alat bukti? Saya katakan sudah ada. Sudah ada. Tetapi ketika jaksa mau masuk ke pengadilan, dia harus menghitung secara pasti berapa esakti yang paling eksat kerugian negaranya. Di situlah kita minta BPKP, Pak. Jika masih sampai hari ini kita memperdebatkan dua alat bukti, bukti permulaan, bacalah keputusan MK. Kalau masih mempersoalkan harus BPKP dan BPKP, bacalah keputusan MK nomor 31 PUU 10 Romawi 2012. Kalau tidak ada hasil audit BPK dan BPKP, jaksa bisa membuktikan dengan kemampuannya sendiri menggunakan hasil pemeriksaan instansi lain seperti yang saya sebutkan tadi. Menggunakan keahlian, keterangan ahli, menggunakan hasil audit IRJAN, menggunakan hasil audit IRJAN.